hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya pada matagulia organisasi dan arsitektur komputer pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses sistem input dan output pada sistem komputer atau proses sistem input output pada sistem komputer Oke langsung saja nanti teman-teman bisa melihat beberapa video di sini adalah ada animasi kumpulan animasi-animasi tentang sistem input dan output pada komputer jadi yang pertama ini nanti silahkan dinyalakan atau silahkan dilihat yang kedua juga ini dan ini ini merupakan sistem video yang saling berkaitan Oke begitu juga ini saya sertakan beberapa materi yang bisa dibaca oleh teman-teman Oke jadi secara sederhana sistem itu adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi materi atau energi sedangkan sistem input adalah energi yang yang dimasukkan kalau output itu hasil dari suatu proses ke pengertian kalau input output device adalah perangkat keras masukkan perangkat untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori ini adalah input atau perangkat input atau output pada sebuah perangkat keras Oke ini ada terminal terminal itu itu contohnya seperti ini terminal itu kalau dulu adalah 6 menggunakan teleprinter kalau sekarang itu menggunakan Oke seperti ini ini adalah terminal nah ini terminal komentron atau kita bisa mengenal Oke smart terminal itu contohnya ada pemroses dan ada memori biasanya digunakan untuk pada kalkulator dan telepon ini adalah smart terminal Oke ada intelijen intelijen terminal itu contohnya adalah PC Hai nah seperti ini PC Oke laptop pun juga termasuk dalam intelijen terminal Hai nah ada namanya berfungsi sebagai alat input langsung adalah input tidak langsung ala input langsung yaitu keyboard untuk pointing yaitu mouse scanning barcode reader sedangkan image capturing atau device yaitu kamera digital webcam Hai voicerecognizer contohnya ini seperti ini ini adalah mikrofon Oke ada lagi namanya alat input tidak langsung yaitu kipans kitu tip sama kitu dish contohnya seperti inilah ini 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 dulu dikenal dengan nama kaset ini dulu juga pernah dipakai tapi untuk alfabetik ini saya kurang tahu kalau ini saya pernah merasakan sedangkan ini adalah hadis kitu dish hadis yang sekarang kita gunakan ke ada namanya pengertian output atau perangkat keluaran pada perangkat keras untuk mengeluarkan hasil pemprosesan ada namanya ini hardcopy device ada softcopy device ada drive device atau driver ah hardcopy contohnya printer temen-temen set pasti sudah tahu semua ada lagi plotter dan lagi mikrofilm nah ini contohnya ini printer nah ini kalau mikrofilm ini dulu digunakan untuk pengambilan gambar yang diputar seperti ini contohnya yang menggunakan mikrofilm adalah film-film zaman dahulu seperti filmnya warco BKI filmnya Susana itu menggunakan ini ada lagi plotter nah ini ada lagi namanya output device yang menghasilkan softcopy contohnya apa monitor ini CRT monitor plasma proyektor lah ini ini contohnya ini ini ada ada LCD sama ya sama LCD cuma disini adalah untuk monitor Oke ada output device yang berupa drive contohnya disk drive dan tip drive ini masih kita gunakan sedangkan ini sudah tidak kita gunakan dia berupa lembaran tip ini saya dulu pernah merasakan tapi di kamera Oke nah ini pot input dan output device ada namanya pot fisika sama pot logik fisika yaitu penghubung antara input sama output pada komputer sedangkan logik oleh software sebagai jalur untuk melakukan koneksi dengan komputer lain nah prinsip perangkatnya yaitu digunakan untuk efisiensi dan generalitas Oke ada namanya manajemen manajemennya mengirim perintah ke perangkat input output agar menyediakan layanan berikutnya yaitu menangani interupsi peralatan input output lalu menangani kesalahan pada peralatan lalu memberi interface ke pemakaian Oke ya cukup sekian untuk tugas bagi teman-teman seperti pertemuan lima kemarin yaitu silakan teman-teman merangkum 4 dan digumpulkan dalam bentuk PDF Oke sekian untuk kuliah pada pertemuan dan 6 kali ini semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Terima kasih